Ramadhanu fursatul umri, wa nurun fi madad dahri, wa yuhki rikkatan nahri, fafihi leilatul qadri Junuban, wongkam junub, min jimain sangking jima Thumma yagtasilu, nuli atus sopa kanjang nabi, wa yasumu lan poso sopa kanjang nabi, mutafakun alaihi Zadanan bayi sopa muslimun imam muslim fi hadithi ummi salamah, yang dalam hadith ummi salamah Wa la yakudhi lan orang odok sopa kanjang nabi Hadirin rahimakumullah Dalam hadith ini dijelaskan oleh dua istri nabi Ini menunjukkan kalau seseorang itu yang berkaitan dengan permasalahan agama Dia boleh menceritakan tentang kondisi keluarganya Tetapi bukan sesuatu hal yang buruk yang merupakan aib Tetapi sesuatu hal yang merupakan kebaikan yang membawa kemaslahatan Di sini Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah menceritakan tentang kondisi Rasulullah ketika yang berkaitan dengan permasalahan hukum Menceritakan tentang suaminya tetapi berkaitan dengan hukum Karena Rasulullah SAW apa yang dilakukannya itu adalah menjadi dalil tentang hukum Islam Keduanya menceritakan bahwa nabi itu pernah Artinya tidak selalu tetapi nabi itu pernah Pagi-pagi artinya sudah terbit fajar Tapi beliau masih dalam keadaan junuk Karena jimak yang dilakukannya di malam hari Kemudian beliau mandi dan berpuasa Berarti berdasarkan hadith ini Seseorang yang dalam keadaan junuk Itu sah puasanya Itu sah puasanya Tapi junuknya itu tidak di siang hari Jadi kalau seseorang misalnya malam hari Dia melakukan hubungan suami istri Artinya dia junuk Dengan sebab itu dia junuk Baik keluar mani atau tidak keluar mani Dia kalau melakukan hubungan suami istri Berarti dikatakan dia junuk berhadap besar Dan malam hari itu dia tidak langsung mandi Dia tidak langsung mandi Tapi dia sudah berniat untuk puasa besok Maunya dia akan mandi sebelum subuh Tapi ternyata ketiduran Bangunnya setelah Dia bangun setelah terbit fajar sodik Setelah subuh Misalnya seperti ini dia baru bangun Padahal dia belum mandi Dari junuknya dari malam Tapi dia sudah niat untuk puasa Maka disini dia wajib untuk Karena dikatakan dalam hadith umus salamah Tidak wajib untuk mengkodok Maka itu menunjukkan bahwa Yang dilakukan oleh nabi Itu sah Hadirin rahimakumullah Ini juga perlu untuk berpuasa itu bisa membatalkan puasa Kita katakan enggak Mandi junuk atau mandi yang lainnya Itu tidak membatalkan puasa Yang penting Jangan sampai ada air Yang sengaja dimasukkan ke dalam rongga badan Misalnya dia mandi kemudian dia minum airnya Misalnya Atau dia masukkan airnya ke telinga, ke hidung Maka itu akan membatalkan puasa Selama dia tidak memasukkan air ke dalam rongga badannya Maka dia tidak batal Meskipun dia mandi Meskipun dengan mandi itu air apa? Meresap melalui pori-pori Kalau kita misalnya di siang hari Berpuasa Badan kita lemes Badan kita lemes sekali Di tengah hari Kemudian kita mandi Kita mandi Segar enggak badan kita? Segar menjadi segar Menjadi kuat lagi Meskipun kamu kumkum masuk ke dalam sungai misalnya Atau bak mandi Kemudian kamu berada di dalamnya lama Kan badan menjadi segar Kalau badan menjadi segar Berarti ada air yang masuk di pori-pori itu Maka itu tidak membatalkan puasa Karena seperti yang kemarin sudah kita jelaskan Yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan benda Meskipun kecil Kedalam rongga badan Melalui manfaat maftuh Yaitu mulut, hidung, telinga, kemudian gugul dan tubur Terima kasih telah menonton!